Suara tahun! Suara tahun! Suara tahun! Hujan deras diiringi angin kencang dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Kamis, 14 Maret 2024, petang sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Angin kencang ini pun mengakibatkan sejumlah kerusakan, di antaranya bangunan rumah, tenda pedagang, tiang listrik, hingga kendaraan. Sedangkan, di Jalan Jogja Wonosari tepatnya di Siono, Layen, Gunung Kidul, satu buah mobil tertimpa pohon tumbang. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Gunung Kidul, Sumadi, membenarkan terjadi hujan angin di wilayah Kabupaten Gunung Kidul pada sore ini. Hujan deras disertai dengan angin kencang dengan durasi cukup lama membuat beberapa bangunan rumah mengalami kerusakan. Tak hanya itu, jaringan listrik juga dikabarkan ada yang rusak. Saat ini kami masih mendata secara keseluruhan, untuk hujan angin dilaporkan terjadi merata di wilayah Gunung Kidul, ujarnya. Atas kejadian ini, dia mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktifitas di luar rumah. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana sangat diperlukan. Kami minta agar menjauhi atau menghindari pohon besar, tiang listrik, baliho, aliran sungai, serta daerah rawan bencana ketika cuaca ekstrim seperti ini, urainya. BPBD Gunung Kidul mencatat, total terdapat 710 laporan kerusakan dengan 390 lainnya kerusakan terjadi pada rumah. Selain itu, kerusakan akibat hujan angin juga dirasakan di sebelas kecamatan di Gunung Kidul. Dari 390 rumah yang dilaporkan rusak, ada beberapa rumah rata dengan tanah, sementara sisanya rusak karena terpimpa pohon. Salah satunya di Gereja Katolik Santo Petrus Canisius Wonosari. Tulisan Gereja Santo Petrus, Roboh. Ini juga dan ini pohonnya Tumbang, Roboh.